Halo teman-teman, kembali lagi di Indomoto News. Kali ini kita akan membahas 3 topik utama. Yang pertama, Mark Marquez ternyata diomelin ibunya usai balapan di MotoGP Portugal 2021. Kedua, taktik licik Mark Marquez di kualifikasi MotoGP Portugal bikin Johan Mir naik pitam. Ketiga, menyoal masa depan Rossi di MotoGP, Zillenberg. Tunggu 2 bulan lagi. Ayo kita kupas tunda satu persatu. Mark Marquez ternyata diomelin ibunya usai balapan di MotoGP Portugal 2021. Pembalap tim Repsol Honda, Mark Marquez mengungkapkan sempat dimarahi ibunya usai balapan di sirkuit Algarve, Portiamo, Portugal. Ibu Marquez marah lantaran dibuat menangis oleh penampilan The Baby Alien di MotoGP Portugal. Marquez memang memutuskan kembali membalap di MotoGP setelah 9 bulan absen karena cedera. Balapan pertama Marquez dilakukan di MotoGP Portugal 2021. Tak ayal, momen kembalinya Marquez ke MotoGP menjadi begitu emosional. Marquez tak bisa membendung air mata usai menyelesaikan balapan di sirkuit Algarve, Portiamo, Portugal pada minggu. 18 April 2021 Dari urutan ke-7 Ternyata ibu Marquez juga tak bisa menahan harunya melihat sang anak kembali membalap di MotoGP 2021 tersebut. Marquez mengungkapkan ibunya sempat marah karena dibuat menangis. Ibu saya memarahi saya, bukan karena apa yang saya lakukan selama akhir pekan, tapi karena membuatnya menangis pada hari minggu. Ujian Marquez, sebagaimana dikutip dari GP1 Rabu 21 April 2021. Comeback Marquez dalam balapan itu menarik perhatian besar dari publik. Mereka penasaran dengan Kipra sang pembalapusai lama tak menjalani balapan. Dalam balapan tersebut, Marquez sendiri bisa tampil memukau. Di rangkaian hari pertama, dia sudah bisa menyelesaikan latihan bebas pertama di urutan ke-3. Selanjutnya dalam sesi kualifikasi, dia menyegel tempat ke-6. Taktik licik Mark Marquez di kualifikasi MotoGP Portugal bikin Johan Mir naik pittang. Pembalap Repsol Honda, Mark Marquez disebut memakai taktik licik saat kualifikasi MotoGP Portugal 1, 18 April 2021 malam waktu Indonesia Barat. Hal itu bikin sang juara bertahan Johan Mir murka. Marquez baru kembali mengaspal setelah hampir 10 bulan menepi akibat sideralengan. Rider asal Spanyol itu bisa langsung kompetitif saat kualifikasi. Dia merebut tempat ke-6 setelah mencatatkan waktu 1 menit 39,121 detik. Meski baru turun lagi, dia lebih cepat dibandingkan Mir yang ada di posisi 9 dengan torehan 1 menit 39,398 detik. Hanya saja pencapaian Marquez membuat Mir marah. Pembalap Suzuki Estar itu kesal karena taktik slipstream yang digunakan rivalnya saat kualifikasi. Slipstream adalah manuver pembalap mengikuti pembalap di depannya dengan jarak yang cukup dekat. Dengan jarak yang dekat dengan pembalap di depannya, pembalap akan diuntungkan karena tak menerima gaya negatif dari gesekan udara yang menghambat laju pembalap. Taktik slipstream dipakai Marquez pada kualifikasi pertama atau Q1. Mir awalnya mengikuti Marquez, tapi dipaksa untuk menyalip di tikungan 9. Ini memungkinkan Marquez untuk membuntuti Mir dan menggunakannya untuk meraih catatan waktu yang maksimal. Pembalap berusia 28 tahun itu akhirnya menguasai Q1 setelah menyelesaikan semua lab. Sementara Mir melanjutkan hingga Q2 di mana akhirnya hanya menempati posisi 9. Tiga grid di belakang Marquez. Hal tersebut yang membuatnya jengkel. Kami tahu bahwa Marquez suka melakukan hal-hal ini. Hari ini dia melakukannya dengan saya dan di lain waktu dia melakukannya dengan orang lain. Dia suka tertinggal dalam kualifikasi dan memainkan permainan ini, kata Mir dilansir dari Autosport. Di Moto3, dia bisa mendapat penalti dan begitulah adanya. Saya menempuh jalan saya sendiri, itu tak membuat saya gugung. Saya tetap melanjutkan waktu saya. Saya memberi 100% dan begitulah adanya. Tapi jika kami memainkan permainan itu, dia akan berada jauh di depan. Lanjutnya, Mir mengatakan tak berpikir Marquez harus dihukum atas apa yang terjadi saat kualifikasi. Secara umum harus disertai dengan hukuman. Sebab itu bisa membahayakan pembalap lain. Dia memotong, dia tertinggal, dia mengganggu saya pada lab pertama karena dia memulai dengan lambat. Saya kehilangan lab saya, lalu dia melepaskan, dia memanfaatkan roda belakang saya. Ini adalah penalti di Moto3 dan mungkin juga di Moto2. Tapi belum di sini di MotoGP, jelasnya. Saya berpikir dia harus dihukum, tapi tindakan seperti itu juga berbahaya di MotoGP. Tak hanya berbahaya di Moto3, saya rasa dia harus dihukum, tapi tindakan semacam ini berbahaya. Tungkas Mir Menyoal masa depan Rossi di MotoGP Zillenberg Tunggu dua bulan lagi. Wilco Zillenberg selaku manajer tim Petronas Yamaha SRT memberikan pendapatnya tentang penampilan buruk Valentino Rossi di tiga seri pembuka MotoGP. Dalam sebuah kesempatan, ia menyebut adanya perbedaan yang jelas di tim pabrikan Yamaha, terutama dalam kasus The Doctor dengan M1 yang sama. Zillenberg mengatakan ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan jika ingin mengembalikan karisma Rossi di MotoGP. Salah satunya dengan menemukan setup yang cocok pada M1 tunggangannya. Kami harus fokus pada setup. Temukan pegangan yang lebih baik dan itulah yang akan kami coba lakukan. Penting untuk menjaga semangat tinggi dan kami akan terus mendukung Rossi. Ini masalah waktu. Kami harus meningkatkan sensasi dengan motornya. Karena jika tidak, kami tak bisa melaju kencang. Ungkap Zillenberg dikutip dari Marka, Rabu 21 April 2021. Saat ini, Rossi berada di rutan 19 pada kelas 9 pembalap sementara MotoGP. Dia baru mengumpulkan 4 poin dari 3 balapan yang telah dijalaninya. Hasil ini berbanding terbalik dengan Marc Marquez. Pembalap tim Repsol Honda itu berhasil mengumpulkan 8 poin dari 1 balapan yang dijalannya di Portugal akhir pekan kemarin. Melihat perbandingan itu, apakah ini bisa mempercepat langkah Rossi untuk menggantung helm alias pensiun? Zillenberg mengaku bahwa 3 balapan tak bisa menentukan masa depan pembalapkah kelahiran Tavulia, Italia. Kita perlu melihat bagaimana penampilan Rossi di Grand Prix berikutnya. Jika dia kuat dan kompetitif di 4 atau 5 balapan berikutnya, dia pasti akan terus melaju di MotoGP. Jika tidak, kita akan melihat bagaimana kita berperilaku. Pertanyaannya sederhana. Sejujurnya kami belum membuat keputusan tentang ini. Masih ada 2 bulan lagi sampai tanggal itu dan kita akan tahu seperti apa 2022 kita nanti. Pungkas Zillenberg Nah itu saja update berita MotoGP hari ini. Jangan lupa tonton juga video terbaru dari kami yang ada di sebelah kiri Anda. Dan video paling banyak ditonton di sebelah kanan Anda. Oke sobat, jika ingin mendapatkan notifikasi MotoGP terbaru, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai jumpa lagi.